Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini mau membuat roti panggang ala Salsa Bila tanpa telur ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Dan aku doakan semoga teman-temanku dimanapun berada Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran riskinya ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya dan lihat bahan-bahannya ya teman-teman Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahan roti tawar tanpa telur ya teman-teman ya Yuk simak terus ya teman-teman Nah ini ada tepung terigu 250 gram Dan ini susu segar ya, susu ultra 100 ml Dan ini ada mentega, margarin juga bisa ya teman-teman ya Dan ini susu bubuk Dan juga ini gula pasir Dan ini ada pengembang ya, vermipan ya teman-teman ya Dan ini nanti air untuk aku mengaktifkan ini raginya aktif apa tidak ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya aku mau mengaktifkan raginya Ini air hangat ya teman-teman ya Ini 30 ml ya teman-teman ya Nah ini Nah ini 1 sendok teh ya teman-teman ya Nah ini aku aktifkan Dan aku kasih gula sedikit ya teman-teman ya Nah kayak gini aku aduk Dan ini aku tunggu sekitar kurang lebih 7-8 menit Ini apa tunggu mengembangnya dulu ya teman-teman ya Kita lihat aktif apa tidak raginya ya Ini raginya sudah ada 1 bulanan aku nggak pakai ya teman-teman ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Aku tutup dulu Nah ini ya teman-teman ya Ini apa raginya aktif ya teman-teman ya Sudah berbusanya Dan aku mau mengaduninya ya teman-teman ya Nah utamanya aku mau masukkan ini Aku mengadunnya di rest cooker ya teman-teman Ya rest cooker itu tidak aku dipakai Nah kayak gini Masukkan Dan gula pasir Dan juga susu buku Dan juga ini ya teman-teman ya Raginya Nah aku aku aduk dulu Masukkan ya Dan juga aku ini masukkan setengahnya dulu ya teman-teman ya Ini susu Oke Lanjut aku mau mixer ya teman-teman ya Nah kayak gini Bismillahirrohmanirrohim Nah ini ya teman-teman ya Dan ini tadi susunya masih tadi aku masukkan ya teman-teman ya Aku masukkan semuanya Nah kayak gini Lanjut aku mixer lagi Nah ini ya teman-teman ya Kayak gini kita mixer terus ya teman-teman ya Nah kayak gini Pokoknya sampai kalis ya teman-teman ya Nah nanti terakhir Dan ini nanti terakhir apa Menteganya Nanti aku masukkan ya teman-teman ya Pokoknya aku mau aduk sampai kalis dulu ya teman-teman ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Ini sudah Sudah agak kalis ya teman-teman ya Nah kayak gini Lanjut aku Tambahkan ini Margarin ya teman-teman ya Nah kayak gini Lanjut Kita aduk lagi ya Sampai merata ya teman-teman ya Sampai kalis pokoknya ya teman-teman Nah ini ya teman-teman ya Nah ini sudah gak Gak lengket ya teman-teman ya Nah kayak gini Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah kayak gini ya teman-teman ya Ini sudah gak lengket Nah kayak gini Mohon maaf ini tangan aku sudah bersih ya teman-teman ya Ini tadi Nah aku mau Muletin kayak gini ya teman-teman ya Terus lanjut aku Mau apa Tutup Kurang lebih 45 menit 45 menit sampai 1 jam ya teman-teman ya Nah kayak gini Ini sudah Sudah gak lengket Oke Lanjut aku Ini tutup dengan Apa ini Plastik Bentar Dengan ditutup Menggunakan Serpet juga bisa ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Ini sudah mengembang ya teman-teman ya Nah aku mau Kempiskan Dan aku mau Apa Roll ya teman-teman ya Menggunakan alat untuk Itu Simak terus ya teman-teman ya Videonya ya Nah ini ya teman-teman ya Aku mau pipitan Dengan menggunakan Alat ini ya teman-teman ya Dan nanti Aku panggang Dengan loyang ini ya teman-teman ya Udah aku Olesin dengan margarin ya Teman-teman ya Nah Nah ini Aku nana tadi ya Ini sudah lembut ya Teman-teman ya Nah kayak gini Aku mau Bagi menjadi Tiga ya Teman-teman ya Kayak gini Aku Pisang menjadi tiga Lanjut Aku mau Ini Kayak gini ya teman-teman ya Caranya Aku pipihkan Kayak gini Pelan-pelan saja ya teman-teman ya Jangan terlalu Apa Jangan terlalu Ditekan ya Nah kayak gini Pelan-pelan saja Ini supaya Gelembung udaranya itu Keluar ya teman-teman ya Kayak gini Lanjut Ini Nah Kayak gini Nah Kayak gini ya teman-teman ya Lanjut Aku Taruh sini Dan Dua Sama ya teman-teman ya Juga aku pipihkan Pokoknya Kayak gini Terus ya Nah ini ya teman-teman ya Aku masih lanjutkan Ini Memipihkan Kayak gini ya teman-teman ya Kalau sudah Jadi kayak gini ya teman-teman ya Ini Kita pipihkan Sampai Dua Sampai tiga kali ya teman-teman ya Lanjut Kita Taruh di Apa Di cetaan ya Teman-teman ya Dan nunggu Mengembangnya lagi Kayak gitu ya Teman-teman ya Nah kayak gini Kita kayak gini ya teman-teman ya Lanjut Kita tekan-tekan kayak gini Pokoknya Kalau membuat ini Harus kelaten ya Teman-teman ya Nah Kita tekan-tekan Supaya Ini udaranya Ini ya teman-teman ya Enggak mengendap ya Oke lanjut Kita cupit-cupit Kayak gini ya teman-teman Nah kayak gini Nah kayak gini ya Teman-teman ya Dan ini masih satu ya teman-teman ya Aku mengerjakan Satunya ini lagi Nah Ini sudah ya teman-teman ya Ini lanjut Aku mau taruh di loyangnya Di sini ya teman-teman ya Nah ini Aku taruh di loyangnya Kayak gini Ini nanti ya Tunggu Mengembangin lagi ya teman-teman ya Tunggu sekitar 45 menitan lah Teman-teman ya Nah kayak gini Nah kayak gini ya teman-teman ya Teman-teman lihat Nah kayak gini Nah kayak gini lanjut Aku mau tutup ya teman-teman ya Aku mau tutup Aku diamkan selama 45 menit lagi ya teman-teman Nah kayak gini Pokoknya lihat hasilnya Dan nanti Aku panggang ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Ini apa Adonannya tadi Aku diamkan Selama Berapa menit tadi 45 menit ya teman-teman ya Ini sudah Nah Ini sudah ngembang ya Teman-teman ya Nah kayak gini Dan aku sudah Manasin oven juga ya teman-teman ya Aku mau panggang Kayak gini Aku taruh di Apa Di tengah ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Nah aku Dengan suhu 190 derajat Dengan waktu 30 menit ya Teman-teman ya Atau sampai matang ya Pokoknya lihat hasilnya nanti Nah ini ya teman-teman ya Hasil Apa Roti Panggangnya Roti tawar panggang ya teman-teman ya Sangat montok sekali Teman-teman boleh coba ya teman-teman ya Resetnya Kayak gini ya teman-teman ya Nanti aku coba iris ya teman-teman ya Pokoknya Apa Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa untuk mencubasi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati